Putus cinta, Natalia Holscher tetap didoakan mantan kekasihnya, Yogi Ilham Bahagia. Hubungan asmara Natalia Holscher setelah cerai dari Sulei kerap menyita perhatian publik. Setelah putus dengan Faris, ibu satu anak itu pun sempat berpacaran dengan seleb TikTok bernama Yogi Ilham. Kendati begitu, kini hubungan mereka dikabarkan sudah berakhir. Padahal keduanya kerap pamer kemesraan di media sosial. Natalia Holscher juga beberapa waktu lalu sempat mengantar Yogi ke bandara menuju kampung halamannya, Pekanbaru, Riau. Kabar putusnya Natalia Holscher dan Yogi Ilham ini terungkap saat sang seleb TikTok melakukan siaran langsung beberapa waktu lalu. Walaupun aku sekarang udah sendiri, tetap support aku sama Yoga, kata dia dikutip dari akun TikTok Visa Munggarahtu pada Rabu, 26 September 23. Lebih lanjut, Yogi mengatakan bahwa Natalia Holscher ingin membina hubungan dengan pria yang lebih tua darinya. Dia maunya yang lebih tua. Gak tahulah aku ya. Kalau aku gak mandang usia, karena kalau Allah ngasih jodoh aku usianya lebih tua di atas aku, lebih muda dari aku yaitu udah jodohnya gitu, ujarnya. Meski begitu, pria 28 tahun ini berharap hubungannya dengan Natalia Holscher tetap baik-baik saja. Ia bahkan menyebut bahwa kisah cintanya dengan ibu satu anak itu menjadi perjalanan hidupnya. Selain itu, Yogi Ilham pun masih tetap mendoakan mantan kekasihnya agar bisa terus bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!